Informasi berikutnya sederhana ujuk rasa yang dilakukan masa dari gerakan penegak kedaulatan rakyat terjadi di depan gedung DPR Senayan Jakarta bertajuk tuntutan reformasi jilid 2. Aksi yang dimulai pada selasa siang di depan gedung DPR di Jalan Gata Subroto, Jakarta ini menyuarakan beberapa tuntutan. Salah satu yang diminta masa terhadap DPR yang mendorong digulirkannya hak angket dalam menyelidiki dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Dan ini ya saudara adalah situasi terkini dari Jalan Gata Subroto, tepat di depan gedung DPR-MPR Senayan Jakarta. Anda bisa lihat aksi ujuk rasa ini terus berlangsung tanpa ada kepulauan asaf di sana saudara. Dan ini aksi ujuk rasa yang terjadi hari ini menutup Jalan Gata Subroto dari arah Semanggi menuju ke Grogol. Sehingga masyarakat yang akan melintas di jalur Jalan Gata Subroto ini harus mencari jalan alternatif lain seperti ke Gerbang Pemuda untuk melanjutkan perjalanan ke arah Grogol saudara. Masa dari gerakan penegak kedaulatan rakyat ini memulai aksi pada selasa siang menyampaikan beberapa tuntutannya di depan gedung DPR-MPR Senayan Jakarta saudara. Termasuk salah satunya mereka mendorong DPR untuk menggulirkan hak angket. Ya ujuk rasa di depan gedung DPR ini mengakibatkan sebagian Jalan Gata Subroto dari Raca Wang ke Grogol ditutup. Pengguna kendaraan harus mencari jalur lain.